Kali tadi kan kita udah ngobrol-ngobrolin soal Ben secara keseluruhan Kali ini mungkin agak lebih segmented lagi Kita bakal ngomongin tentang lagu-lagu kali ya Jadi mungkin disini gue bakal mulai pertama lagu tentang kita Jadi setelah gue baca dan gue dengerin ya kan Kayaknya liriknya ini agak tercinta-cintaan ya bener gak sih? Emang cinta Emang pilih dibuat tentang cinta temanya Iya cinta yang tidak bisa memiliki Gampangnya gitu Siapa sih yang ingetain kak? Jadi itu kita tuh sebenernya sebelum masuk ke lagu Kita disini sebenernya tuh ada, gak tau ya kita mikirnya biar Kan tadi kan sempet ditanyain, bingung gak sih misalnya kalo udah banyak kepala kayak gini kita ngegabung-gabunginnya Cuman kita mikir disini yaudahlah kita udah bagi-bagi part aja Jadi kita udah percaya masing-masing misalnya kalo emang bikin lagu, nulis lirik, semuanya segala macem kita serahin ke Rama Kalo emang buat mixing, mastering, semuanya segala macem buat musik directornya kita serahin ke Rico Kalo buat konten ada lagi, kalo buat yang mana ada lagi kayak gitu-gitu Jadi emang udah kita bagi-bagi aja Jadi udah itu partnya dia ya paling kita cuman, oh iya bagus, oh kayak kurang ini kayak gitu-gitu aja Jadi kita kayak bukan yang sistem di studio, ayo kita ngelit bareng, gak gitu aja semua Nggak, pas udah-udah jadi baru kita rampungin bareng-bareng Oh, lebih kekerja sama ya berarti ya Lebih gitu aja Ternyata itu tipsnya untuk menyatukannya ya Biarnya ribet Ternyata biar ribet aja Silahkan Bapak Rahman Iya, boleh kakak yang menciptakan lagu ini Iya Tentang kita Tentang kita tuh Ceritanya tuh tentang apa ya Kalo misalnya Dua individu gitu kan kebanyakan dari kasta rendah, kasta tinggi dia bisa nyatuh karena cinta Terus dia dari yang jelek, yang cantik bisa nyatuh karena cinta Tapi dalam kasus tentang kita itu Di dalam dua individu ini cinta ini, si cinta ini tidak bisa menyatukan mereka Cinta kurang berhasil ya Sampai cintapun nggak bisa nyatuhin gitu Berarti ya gue angkat tangan deh, buat lu berdua gue angkat tangan deh gitu Ya sama saja nggak bisa gitu Apakah itu pengalaman pribadi? Nggak ada Oh, karena kepengen aja ya nyatuhin lagu ini Lagi-lagi dapatnya gitu Oke Lagi imut Lagi imut galau Lagi imutnya galau ya Tapi lagu tentang kita ini selain maknanya tentang cinta yang nggak bisa menyatukan ke dua belah pihak Ada maknanya sih apa yang disampaikan dari lagu ini? Ya sebenernya itu cerita aja sih Kayak cerita Cerita mungkin yang orang pernah ngalamin atau pernah ngeliat orang di sekitarnya punya pengalaman kayak gitu Kasih tau sampai sih Oh Agak berat ya Deep sekali sepertinya Dan gue juga sempat baca liriknya ini ada Tak pernah ada cinta yang mengikat erat kita Terus tidak pernah ada cinta kita di atas dunia yang indah Ya karena cintanya nggak bisa nyatuhin mereka gitu Jadi emang makna dari lagu itu sendiri tuh Eh dari lirik itu tuh memang untuk orang yang Untuk kedua orang ini Yang nggak bisa bersatu Nggak bisa Kalau mereka Gimanapun Gimanapun kalau mereka ini ya tetep nggak bisa gitu Jadi udah lah start Cinta tuh nggak bisa Sampai cinta Kadang-kadang mau gimana orangnya gitu Kalau mereka saling Mereka sayang cinta ya udah nyatuh aja gitu Mau siapapun nggak kenal apa tetep kenal gitu Sabar ya Sabar-sabar Sedih sekali ya Semoga ada back sound Tapi kalian pernah nggak sih ada di posisi itu Terus pas kalian manggung kayak Wah dapet banget ini feelnya gitu Nggak tau sih kok orangnya gampang move on Oh Lalu nggak diterima ya Terus kalau untuk bikin lagu ini berapa lama? Itu prosesnya sih nggak terlalu lama ya Kalau bikin itu Sebenarnya penurisan lirik aja yang agak-agak Agak-agak mau makan waktu gitu Kalau untuk aransemen yang lainnya sih nggak ada terlalu lama Itu justru lagu lama bang? Itu lagu lama banget Musiknya Itu kenapa lagu Bahasa Indonesia kita cuma dikit Karena ngipinin lirik Bahasa Indonesia lebih susah Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Kayak baratnya Aku cinta kamu di Bahasa Indonesia kan kurang Kayak aneh gitu Kayak garing nggak sih? Jayus banget nggak sih? Itu kalau I love you ya udah bodo amat gitu kalau Bahasa Inggris kan Iya ya Tapi justru kebanyakan orang katanya lebih enak pake Bahasa Indonesia Tapi setelah awal lebih suka Bahasa Inggris ya Lebih suka sih pengennya lebih Bahasa Indonesia Cuman Biar nggak takutin ntar Dih Jayus amat sih lirik ini Iya Pas sih beli banget deh Kering-kering gitu ya Mesti dipikirin banget lirik itu Jadi butuh preview lirik itu banyak gitu Jadi satu ditulis Tertulis lagi satu di combine Terus tulis lagi satu lagi Combine lagi Mana yang terbaik gitu Oh jadi begitulah Secara mencetakan lirik Nggak bisa lanteng Nggak bisa sekali nulis langsung oke Nggak bisa Pasti jelek nanti Jadi memang harus menurut lama banget ya Harus di compare lagi sama yang ini Ntar kata-katanya ganti Tapi kalau untuk kendala yang kayak Keliatan banget nih waktu proses pembuatan lagu tentang kita ini Apa sih Kak? Dia malah nggak ada kendala aja sih Oh aman-aman aja alhamdulillah ya Justru begitu masuk mau masuk Materi-materi yang baru Nah itu terkendala di lirik lagu biasanya Jadi lagunya udah jadi Begitu dimasukin nada kurang enak Dimasukin lirik kurang-kurang dapet Nggak adanya nggak pas sama liriknya Nggak adanya nggak pas sama liriknya Jadi harus berbapas Jadi ya komplikatednya disitu Kalau tentang kita sih nggak Nggak marah-marah aja Bentar waktu itu Sehari kelar Ha 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 Tidak